Lukas 10 ayat 41 Marta-marta Engkau khawatir dan menyusahkan diri Dengan banyak perkara Marta-marta Engkau khawatir dan bikin susah diri Dengan banyak perkara Berarti kekhawatiran itu memang bikin banyak susahnya Bikin banyak susahnya Tuhan Yesus di Matius pasal 6 Memberikan pengajaran tentang Jangan orang khawatir Jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, minum, pakai Tapi di ayat 34 Tuhan Yesus bilang begini, Matius 9 ayat 34 Sebab itu Janganlah kamu khawatir akan hari besok Karena hari besok mempunyai Kesusahan sendiri, kesusahan sehari Cukup untuk sehari Maksudnya apa? Maksudnya begini, kesusahan sehari cukup untuk sehari Setiap hari itu Sudah ada susahnya sendiri Sudah ada problemnya sendiri Jangan ambil problem besok Untuk tanggung hari ini Kalau hari ini Ada susah, Tuhan sudah Sudah berjanji kasih kekuatan Supaya kita tanggung susah hari ini Misalnya beban hari ini 10 kilo Tuhan sudah kasih kita pundak untuk kuat Pikul ini 10 kilo Tapi begitu kita mengkhawatirkan Besok bagaimana kita ambil 10 kilo Yang besok itu Ditambah dengan 10 kilo hari ini 20 Ditaruh di pundak yang hanya mampu pikul 10 kilo Kalau kita khawatir satu minggu ke depan Maka kita ambil 70 kilo Tumpuk hari ini di pundak yang hanya kuat 10 kilo Kalau kuatir bulan depan Matilah kau Karena kekuatan dengan beban itu tidak berimbang Nah karena itu maka kesusahan sehari cukup untuk sehari Banyak kali kita stress frustrasi Karena kita memikirkan terlalu jauh Apa yang belum tentu ada Karena itu Jim Hammond mengatakan begini Jika Anda menambahkan pada masalah hari ini Kekuatiran besok Anda tidak memiliki energi yang cukup untuk menenganinya Tapi Tuhan memberi Anda kekuatan yang cukup Untuk menengani kekuatiran hari ini Jadi hari ini Setiap hari harus jalan Setiap hari Jadi sebenarnya Kekuatiran itu bikin kita tambah susah Beban tambah berat Dan menghilangkan sukacita kita Menghilangkan damai kita Seperti kata Ron Hissler Kekuatiran membuat kita melihat sesuatu Yang sebenarnya tidak ada Kekuatiran membuat kita menjadi lumpuh Sebelum akhirnya benar-benar jatuh Kekuatiran menimbulkan berbagai masalah Dimana kedamaian seharusnya justru berada Karena itu saudara-saudara Kalau kita mau hidup tenang Hidup bahagia Tidak usah habiskan energi dengan mengkhawatirkan banyak hal Bukankah Tuhan sudah berjanji Dia memelihara kita Burung di udara Dia pelihara Bunga bakung Dia hiasi Kita ini lebih berharga Daripada bunga dan burung bukan Bahkan dari ordo penciptaan Kita ini lebih mulia Semua dicipta lebih dulu Manusia paling akhir Kenapa manusia paling akhir? Supaya waktu manusia Buka mata pertama kali Pohon sudah ada Buah sudah ada Sungai sudah ada Semua sudah lengkap Waktu ibu-ibu mau melahirkan Siapkan semua Loyor Baju dan lain sebagainya dulu Tunggu bayi lahir Atau tunggu bayi lahir Baru cari ini Cari itu dan sebagainya Ya Siap dulu semua Baru bayi lahir Kenapa? Karena semua itu untuk bayi Bukan bayi untuk semua itu Ya Maka Tuhan menciptakan kita Paling akhir Karena semua itu Untuk manusia Bukan manusia Untuk semua itu Kita ini Ciptaan termulia Waktu Tuhan cipta Kambing, anjing, babi Dan sebagainya Tidak pernah Lalu dia menciptakan Babi menurut gambar Dan rupanya Tidak pernah Tapi waktu dia cipta manusia Dicipta menurut Gambar dan rupa Peta dan teladan Gambar dan rupa itu Artinya adalah Bahwa Ya Selam Demut Bahasa Ibraninya Itu artinya Bahwa Kita Diberikan sejumlah sifat Dari Allah Sehingga kita mirip Tuhan Allah Ya Mirip Tuhan Allah Sama seperti Papa mama punya anak Ya Anak itu mirip Tiga kemungkinan Anak itu Mirip papa Atau mirip mama Atau gabungan papa mama Kalau ini tiga tidak ada Cek baik-baik itu Anak tetangga Ya Mirip Kalau begitu Anak ini mirip Artinya Anak ini Ada Dia sebagai Gambar Dari Papa mama Manusia Gambar dan rupa Allah Kita mirip Tuhan Allah Kalau begitu Kita makhluk Yang mulia Sekali Diciptakan Lebih hebat Lebih hebat Dari binatang-binatang Walaupun Kadang-kadang Kelihatan Binatang Lebih hebat Dari manusia Kita lahir Belum bisa Menyanyi Tapi burung-burung Begitu lahir Sudah bisa Menyanyi sendiri Bergicau Merdu Tapi Sehebat-hebatnya Burung dari dulu Sampai sekarang Begitu saja Mereka tidak bisa Bagi suara Tidak pernah ada Mereka burung-burung Kumpul Lalu bilang Burung voice Bikin paduan suara Burung voice Tidak ada Tapi kalau manusia Dia kumpul Dia bisa bikin Paduan yang bagus Berarti kita ini Nilainya Begitu tinggi Nah kalau kita Nilai begitu tinggi Sedangkan yang Bawa-bawa ini Tuhan perhatikan Makanya ada orang Bilang begini Kekhawatiran itu Sebenarnya Fitnahan Terhadap Allah Mengapa fitnah Allah Karena kita Menganggap Allah Lebih peduli Pada seekor burung Daripada anaknya sendiri Masa kan dia Kasih makan binatang Tidak kasih makan Sudara Jadi mengapa Harus khawatir Bahkan seluruh hidup Kita ini Diatur oleh Tuhan Anak kita Anak-anaknya Mengapa kita Mengkhawatirkan Hidup kita Mati hidup Di tangan Tuhan Jadi Nasib kita Di tangan Tuhan Jadi Lakukan apa Yang menjadi Di bagian kita Secara maksimal Yang siswa Mahasiswa Belajar maksimal Sisanya bagian Tuhan Mau bisnis maju Lakukan maksimal Jangan pemales Nanti sisanya Itu bagian Tuhan Tidak usah Mengkhawatirkan Hal-hal yang Di luar Kapasitas kita Kalau saudara Bisa hidup Dengan pikiran Seperti itu Saudara akan bahagia Ini bukan berarti Bahwa khawatir Tidak bisa ada Tidak bisa datang Dalam hidup kita Bisa Tapi kapanpun Khawatir itu datang Kita bisa Mengatasinya Mengatasi dengan Cara apa Dengan cara berdoa Dalam 1 Petrus 5 E7 Dibilang begini Serahkanlah Segala khawatirmu Kepadanya Sebab dia akan Memelihara kamu Kalau kita bisa Punya pikiran Begini Kita akan bahagia Tiap kali Kita khawatir Marilah kita datang Pada Tuhan Dan berdoa Semua kekhawatiran Lenyap Ketika doa Dengan iman Dinaikan Nah Dengan berdoa Kekhawatiran Lenyap Dan kalau Kekhawatiran Lenyap Hidupmu Bahagia